Oke guys, di video kali ini kita bakalan unboxing kacamata terbaru dari kacamata gaming dari Dimension temen-temen Kira-kira kacamatanya bagaimana ya? Yuk kita langsung aja unboxing temen-temen Nah, jadi ini paketnya temen-temen ya, masih rapi banget, jadi sekarang kita langsung buka aja guys Nah, kita langsung buka aja temen-temen ya Bukanya juga harus hati-hati temen-temen Packing-packingannya tebal temen-temen ya, jadi aman banget kalau misalkan kalian beli packingannya udah kayak gini guys ya Dan kita langsung aja buka kacamata gaming dari Dimension yang terbaru yaitu Enigma-nya guys ya Oke, ini kacamata Enigma-nya temen-temen, kita buka dulu dari belakang ya guys ya Ini yang warna merah temen-temen Ini kacamata terbaru dari Dimension temen-temen yang Enigma ya guys ya Sumpah ini bagus banget, King Kong banget temen-temen Kalau misalkan yang Vipper, itu tulisan dari Dimension-nya itu di luar temen-temen ya Yang Vipper juga sering-sering aku pakai temen-temen Nah, cuman yang Enigma ini kayaknya memang bagus banget kalau misalkan dipakai sehari-hari dan dipakai ke luar rumah temen-temen Dan tulisan dari Dimension-nya itu ada di samping disini temen-temen Ada di dalam ya guys ya Gagengnya ini agak transparan gitu temen-temen dan agak hitam gitu guys Jadi buat kalian semua yang pengen beli langsung aja cek keranjang kuning ya guys ya Ini kacamata Enigma yang kedua temen-temen ya Warna merah ya guys ya Warna merah transparan di depannya dan di sampingnya itu warna dope dan ada krimnya Cewek-cewek gamer apalagi yang bermain Mobile Legends khusus Hero Nana guys Ini cocok banget temen-temen ya Kalau misalkan dari depan bagaimana bang? Kalau misalkan dari depan kayak gini guys Nah, yang warna merah ini juga bagus temen-temen Apalagi kalau misalkan gaming gitu kan Ini lebih cakep lagi temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian keluar rumah Kalian pasti auto diperhatiin oleh orang-orang sekitar guys Ini kacamatanya kacamata apa sih yang dipakai gitu guys Nah, warna lensa yang ada di sampingnya ini warna doff temen-temen ya Dan untuk yang depannya ini baru warna hitamnya itu king slong temen-temen tuh Kalian bisa lihat guys Bagus banget ini bersih banget temen-temen Kita langsung pakai aja temen-temen Kalau misalkan aku pakai kayak gini temen-temen Cocok banget kalau menurut aku guys Dan ini mungkin bakal jadi kacamata sehari-hari aku temen-temen Entah itu aku pakai belajar Atau mungkin aku pakai main game juga cocok juga temen-temen Kalau menurut aku semua kacamata enigma warna apapun bagus temen-temen Yang warna transparan merah juga bagus Dan transparan berwarna kehitam-hitaman ini juga bagus temen-temen Kalau menurut kalian bagaimana guys? Buat kalian semua yang pengen check out Langsung aja cek di keranjang kuning temen-temen ya